Mana dulu nih? Hidung dulu. Hidung dulu? Ntar aku ambil tisu dulu. Suka bersin, Sus. Halo sahabat aktif, jumpa lagi dengan gue di vlog Bangkei. Kali ini gue akan membutuhkan pengalaman gue untuk melakukan swab PCR test di salah satu lab di Jakarta Selatan. Jadi kenapa gue melakukan PCR swab test ini? Bukan karena gue COVID-19, tapi karena sebagai persyaratan untuk orang yang memang menjadi kontak erat dengan orang yang cinta dengan COVID-19. Gue udah melakukan isolasi mandiri selama 7 hari di rumah dan hari ini gue akan melakukan swab PCR test sebagai persyaratan untuk mengkonfirmasi Apakah gue tidak tertapar atau pre-COVID atau ya mungkin tertapar. Labnya dari Jakarta Selatan, GSI Lab. Nanti gue akan coba cover gimana prosesnya. Ini drive-thru dan hasilnya SMD. Kayaknya gue tertarik untuk membagikan informasi ini ke sahabat aktif yang mungkin memang dimbutuhkan bahan-bahan yang sama bisa mengkonsider menggunakan GSI Lab ini. Ini dia labnya, wups! Pake kelewatan. Tukang foto masuknya di sana. Ini dia tempatnya GSI. Gue akan masuk ke dalam. Yap, tadi habis verifikasi ID dan ada tas nih. Dikasih paketnya di depan. Belum bisa kelihatan. Kayaknya ini akan menunjukkan area untuk pengambilan sampelnya. Cepat banget. Cuma ini kasih tunjuk KTP. Dan sekarang kita akan swab di sini. Pagi. Selamat pagi, Pak. Boleh kalian sebutin namanya? Iya. Tanggal lahirnya, Pak. Ya. Kompresiannya PCR test bener, Pak? Iya. Iya. Saya ambilnya dari hidung kiri dan kanan. Selamat tunggu urokannya, Pak, ya? Oke. Di video kali ini gue akan membagikan apa yang gue rasakan waktu gue mengurus orang tua gue masuk ke rumah sakit karena covid. Dan yes, percayalah, apa yang Sabat Aktif baca atau dengar itu sama sekali berbeda dengan apa yang gue temukan di lapangan. Dan akan gue share kali ini ke Sabat Aktif. Di sini gue gak akan cerita detail gimana ceritanya orang tua gue bisa kena covid. Tapi gue akan membagikan 8 hal yang gue temukan saat gue ngurus orang tua gue di rumah sakit. Yang mungkin Sabat Aktif perlu tahu sehingga ya sebenarnya kita gak mau ada yang kena covid. Tapi pada saat Sabat Aktif harus mengurus atau ya menindak lanjut. Ini adalah 8 hal yang mungkin Sabat Aktif akan temukan dan bagaimana cara menyikapinya. yang pertama adalah You are at your own risk. Lu sendiri. Jadi pada saat rastri dapatan 3 yang gue dapat dan dinyatakan positif, Sabat Aktif jangan berharap bahwa pihak rumah sakit atau pihak medik akan langsung bilang, Oh, mari, 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 positif ya. Oke, oke, silahkan, 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 ke sini, ke sana, ke sana. Tidak. Itu gak akan kejadian. Ya, habis dapat, yang bisa dibilang adalah, oke, silahkan diurus, lakukan isolasi mandiri dan bagaimana, bagaimana, bagaimana. Semuanya ya diserahkan sama kita. Karena faktanya ya, di Indonesia ini, IGD kalau darurat kamar itu di mana-mana penuh. Bahkan pada saat gue bawa aku itu ke salah satu rumah sakit, yang memang IGD-nya aja penuh, gitu. Jadi gue harus melakukan anti-get test dulu, kalau memang mau dirawat di situ. Kalau memang. Tips untuk kondisi ini adalah, apabila memang Sabat Aktif menemukan kerabat atau orang tua itu dinyatakan positif COVID, yang pertama pastinya adalah tetap tenang, yakinkan kepada mereka bahwa semua baik-baik saja, dan apabila mereka memang masih dalam kondisi yang bisa merespon, tentunya Sabat Aktif masih memiliki waktu untuk melakukan pengurusan sana-sini, untuk menentukan bagaimana cara menindak, atau mengamankan kerabat kita yang terkena COVID-19. Yang kedua yang gue temukan juga adalah, identifikasi kerabat atau relasi yang mungkin bisa membantu. Ini sangat-sangat membantu banget. Jadi silahnya kalau Sabat Aktif punya kenalan, dokter, nakes, coba diidentifikasi dan pada saat Sabat Aktif harus merespon, atau sedang mengurus, mereka boleh dikasih tahu lebih dahulu untuk memberitahu. Jadi misalnya, hey, gue lagi ngurus orang tua gue nih, begini-begini, begini-begini, kira-kira gimana ya? Jadi mereka bisa membantu, paling tidak, untuk mendapatkan penanganan segera pada saat dinyatakan positif COVID-19. Yang ketiga, isolasi mandiri adalah preferensi. Jadi pada saat seseorang dinyatakan positif COVID-19, sebenarnya kalau memang kondisinya itu tidak mengkhawatirkan, ataupun misalnya dalam keadaan yang perlu direspon secara medik, preferensi pertama untuk COVID-19 adalah melakukan isolasi mandiri. Syarat untuk melakukan isolasi mandiri bisa Sabat Aktif temukan di internet, panduan-panduannya, Sabat Aktif bisa melihat di internet, atau berkoordinasi dengan petugas daerah setempat, Pak RT, Pak RW, untuk mendapatkan informasi mengenai persyaratan isolasi mandiri di lingkungan rumah. Dan karena dalam kasus orang tua gue tidak mungkin dilakukan isolasi mandiri, karena memang kondisi fisika saat itu memang memerlukan penanganan segera di rumah sakit, maka Sabat Aktif bisa fokus untuk mendapatkan penanganan baru perawatan. Jadi ini ternyata ada dua hal yang berbeda. Penanganan adalah ya misalnya dibawa ke rumah sakit, bisa langsung ditangani, mungkin diberikan oksigen, diukur saturasi oksigennya, dan lain sebagainya, baru kemudian kita bisa melakukan langkah selanjutnya, yaitu menggunakan perawatan, misalnya di kamar isolasi. Masih ada empat lagi fakta yang gue temukan, dan akan gue bagikan, untuk menyikapi kerabat kita yang terkena COVID-19. Dan kalau ada Sabat Aktif yang juga menonton video ini, dan kebetulan juga berpengalaman, atau pernah mengurus kerabat, atau mungkin malah diri sendiri, melakukan isolasi mandiri, atau masuk ke rumah sakit, boleh ya di-share di kolom komentar di bawah, bagaimana tips-tips, atau mungkin masuk-masukan yang bisa dibagikan, sehingga kita semua yang menonton dan membaca komennya, juga mendapatkan pengetahuan lebih, dan lebih yakin untuk melakukan penanganan terhadap COVID-19 ini. Dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like, dan men-share konten ini, karena ya mungkin ini adalah informasi yang penting, yang perlu untuk dibagikan ke semua orang, sehingga apabila mereka mendapatkan informasi dari konten ini, mereka juga akan lebih percaya diri, tidak panik dan lebih tenang, apabila harus mengurus kerabat, atau bila misalnya, memang diri sendiri terkena COVID-19, dan perlu melakukan bertaut atau mendapatkan penanganan. Fakta kelima yang gue temukan pada saat gue mengurus orang tua gue, masuk ke rumah sakit kalau COVID-19 adalah, BPJS bisa dipakai untuk mengurus dan merawat pasien COVID-19. Apabila memang pasien memenuhi persyaratan, dan sesuai dengan kategori yang ditetapkan oleh BPJS, maka siapapun yang memang anggota BPJS, bisa mendapatkan perawatan standar biar kesehatan, untuk penanganan COVID-19 ini. Jadi mungkin yang bisa gue sarankan adalah, apabila memang misalnya sahabat aktif, atau kerabat, atau orang tua sahabat aktif, kebetulan saat ini belum menjadi anggota BPJS, atau mungkin keanggota BPJS-nya juga, misalnya tersendat atau bagaimana, mungkin sahabat aktif boleh mempertimbangkan untuk mengurus, mendaftar, dan meyakinkan bahwa memang, keanggotaan sahabat aktif di BPJS itu valid, sehingga ya amit-amit sekali lagi ya, kalau memang diperlukan, bisa memanfaatkan fasilitas pemerintah untuk perawatan COVID-19 melalui BPJS ini. Fakta yang ke-6 adalah, 3M itu nyata. Ya mungkin selama ini gue pribadi juga, orang yang melaksanakan protokol, untuk sehari-hari keluar rumah, pergi ke tempat umum, menggunakan masker, menjaga jarak, social distancing. Namun ternyata, menerapkan 3M itu, pada saat sahabat aktif sedang menunggu, hasil lab di rumah sakit, di area publik, dimana ya, macem-macem orang di sana, sahabat aktif mesti duduk, atau menunggu semalam suntuk sampai pagi. Percayalah, 3M ini merupakan hal mendasar yang memang, paling diperlukan dan ampuh, untuk menghindarkan kita, dari potensi penyebaran transmisi COVID-19 ini. Jadi istilahnya, selama gue di rumah sakit kemarin, hal terakhir yang mungkin akan gue lakukan adalah, melepas masker. Gue ingat mungkin kalau gue gak makan, atau pada saat gue mandi, masker selalu gue pakai, bahkan pada saat tidur. Sudah ngapain gak mungkin gue berani untuk melepas masker pada saat itu. Disitulah gue bener-bener merasakan bahwa, yes, 3M valid, penting banget, dan memang harus menjadi kebiasaan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi please, sahabat aktif, selalu terapkan 3M, dimana pun sahabat aktif berada, karena percayalah, melaksanakan 3M di rumah sakit, dalam kondisi yang pernah gue rasakan kemarin, itu bukan hal yang menyenangkan. Hal yang ketujuh adalah, apabila CT sudah tinggi, bisa lanjut di rumah. Ini memang hal yang baru gue temukan juga, pada saat mengurus kemarin. Mungkin bagi sahabat aktif, yang merupakan penyintas COVID-19, sudah paham bener, dengan apa istilah CT. Jadi CT ini adalah, cycle threshold, yaitu sebuah parameter yang menunjukkan, berapa banyak materi genetik yang tergantung dalam tubuh kita. Semakin tinggi CT-nya, berarti materi genetik yang tergantung pun semakin sedikit. Dan yang gue pahamin adalah, potensi penularan COVID-19 pun akan semakin kecil, dengan semakin tinggi angka CT. Jadi yang kemarin juga gue dapat, pada saat gue berkonsultasi dengan dokter, yang mengurus orang tua gue adalah, kalau mau nanti CT yang sudah tinggi, gue lupa mungkin di angka 37 ke atas, itu sudah boleh untuk dirujuk ke rumah, dan melakukan isolasi mandiri, hingga CT-nya normal, di angka 40 atau lebih. Hal yang ke-8 adalah, lapor kekelurahan pasti dibantu. Jadi ini satu hal yang juga perlu dilakukan dengan sahabat aktif, apabila kebetulan mengurus, atau memang harus kisolasi, atau dinyatakan positif COVID-19, adalah melapor ke Pak ART, ke Pak RW, atau ya kalau kenal murah, karena mereka itu pada saatnya sudah berkonderasi dengan gugus tugas COVID-19. Pada saat kita melapor, apa yang akan kita dapatkan, apa yang akan dilakukan oleh mereka, itu sudah clear. Jadi, jangan ragu, segera lapor ke Pak ART, ke Pak RW, agar mereka juga bisa melakukan hal-hal yang perlu dilakukan, berkonderasi dengan gugus tugas, dan pengalaman gue waktu itu adalah, setelah dilaporkan, gue dan orang-orang di rumah yang dinyatakan kontak kanat itu, langsung mendapatkan fasilitas, tes, swab, antigen, secara gratis, cuma-cuma di pusku semuas kelurahan. Jadi tipsnya adalah, segera diidentifikasi di lingkungan sahabat aktif, atau di lingkungan misalnya tempat tinggal orang tua, Pak RT-nya siapa, Pak RW-nya siapa, mungkin disimpen nomor teleponnya, sudah tinggal angkat telepon dan menghubungin, dan kita akan mendapatkan respon, yang memang seharusnya untuk merawat, atau melakukan antisipasi terhadap Covid-19 ini. Itu dia 8 pengalaman, 8 temuan fakta, yang gue dapatkan pada saat kemarin gue mengurus, orang tua gue ke rumah sakit karena Covid-19. Dan karena gue kemarin juga dianggap sebagai kontak kerat, gue pun wajib melakukan isolasi mandiri selama 7 hari, dan kemudian melakukan swab test, untuk melihat apakah gue terpapar, atau negatif dari Covid-19. Jadi, ayo kita lanjutkan, bagaimana sih proses swab yang gue lakukan kemarin, dan bagaimana hasilnya ternyata. Suka bersin, Sus. Banyak saya mulai. Boleh, boleh. Oke, mau nop ya pak ya, jangan di tarik, jangan di tahan, jangan di lelek masuk gitu. Tentunya ya sama nop. Boleh aku? Ya boleh. Saya mau ambil dari mulutnya ya pak ya. Mulutnya dibuka lebar, lidahnya dikeluarkan, bilang aja dong. Oke, udah boleh pulang ya pak ya. Selamat lalu. Nanti berapa lama sih, Sus? Selamat lalu di email, punya Bapak besok paling lama ya pak ya. Oh besok paling lama. Yang 12 malam paling lama ya. Oh, oke oke. Iya, selamat lalu ya pak. Sama-sama, Super. Wuh, itu dia. Cepat banget dan ya, steril banget. Kita tunggu hasilnya paling lambat, 1 kali 24 jam ya. Sekarang gue akan pastinya balik dan kembali soal simon diri. Bukan hasil ya, sempat aktif. Ya, itu dia. Pengalaman gue melakukan swab tes di laboratorium GSI Fatmawati. Di hari yang sama, gue mendapatkan hasilnya dan hasilnya adalah negatif. Sehingga gue dinyatakan bebas COVID-19 dan bisa melakukan aktivitas seperti biasa, ya seperti saat ini. Demikian konten gue mengenai COVID-19 dan sharing yang gue bisa bagikan ke sobat aktif. Please, jangan ragu-ragu untuk melakukan 3M. Selalu lakukan 3M dimanapun, kapanpun, siapapun wajib melakukan 3M. Menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan. Karena itulah memang 3 hal dasar yang terbukti ampuh untuk mengurangi laju transmisi dari COVID-19 ini. Seperti yang gue alami kemarin. Dan apabila sahabat aktif menyukai konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan tentunya share konten ini agar semua orang juga menambahkan manfaat dari video ini. dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Peace! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!